Halo, kembali lagi bersama klinik bimbel kali ini kita akan belajar tentang soal PAS untuk regresi linier dan juga analisis korelasi langsung saja kita ke soal nomor 1 sebelum itu disini nanti untuk penjumlahannya atau perhitungannya itu akan dilakukan secara cepat jadi buat kalian yang belum paham kalian bisa cek di video-video tentang regresi linier ataupun analisis korelasi di video sebelumnya oke, langsung saja kita ke soal nomor 1 variable dependent disebut juga dengan variable titik-titik ingat, variable dependent itu adalah variable yang bergantung pada variable independent karena dia bergantung, berarti kita sebut sebagai variable terikat kemudian untuk nomor 2 data yang terdiri dari 2 variable kuantitatif disebut dengan data bivariat kemudian untuk soal nomor 3 kita plotkan diagram pencar disini X2 itu 13 disini 2 disini 13 berarti tepat kemudian kita cek kemudian kita cek 3 10 3 itu disini ininya 10 oke maka kemungkinan yang benar itu adalah yang A ini kalau kalian lihat untuk mengecek ya oke kemudian untuk soal nomor 4 diketahui persamaan garis regresinya prediksi nilai variable Y untuk nilai variable X sama dengan 6 nah ini kalian masukkan angka 6 ke dalam sini jadi 0,2139 dikalikan 6 kemudian dijumlahkan dengan 4,1646 nanti akan didapatkan nilai 5,448 paham ya jadi Y sama dengan 4,1646 ditambah 0,2139 dikali X nya kita masukkan nanti akan didapatkan B kemudian nomor 5 pernyataan yang terkait pernyataan yang tepat terkait persamaan regresi tersebut kecuali titik-titik regresinya kan ini pernyataan yang kurang tepat itu adalah yang C disini C dikatakan bahwa nilai B nya positif nilai B kan yang ini ya nilai B positif menunjukkan bahwa semakin besar nilai variable X misalkan kita masukkan X nya itu besar maka semakin kecil nilai variable Y nya padahal tidak demikian ya disini kan kebetulan B nya itu positif artinya apa kalau kita masukkan X nya 100 maka Y nya akan lebih besar dibandingkan kita misalkan masukkan X nya itu 50 maka Y nya ya akan lebih kecil daripada yang 100 jadi yang C itu kurang tepat jadi nomor 5 jawabannya adalah C kemudian untuk nomor 8 bentuk trendnya kalau kalian lihat ini seperti ini artinya apa artinya dia berbentuk positif selanjutnya untuk nomor 7 rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk promosi dari 10 tempat rata-rata biaya biayanya itu berarti yang ini ya kalian jumlahkan semua kemudian kalian bagi dengan jumlah data yaitu 10 berarti nanti dibagi 10 maka nanti akan didapatkan nilai 85.790 kemudian untuk yang nomor 8 rata-rata volume penjualan itu berarti yang ini gantian kalian jumlahkan kemudian dibagi 10 nanti akan didapatkan nilai rata-rata sebesar 26.450 dadu selanjutnya nomor 9 nilai dari jumlah kuadrat selisih variable independent x itu rumusnya adalah SSXX memiliki rumus jumlah dari x kuadrat dikurangi jumlah x dikuadratkan dibagi n n itu adalah jumlah data maksudnya bagaimana kalau kita tulis dalam bentuk tabel jadi gini kita bikin tabel untuk perhitungannya agar lebih mudah disini kan ada promosi dalam uang kemudian volume penjualan nah kira-kira yang merupakan variable x yang mana variable x itu mempengaruhi nilai y ketika uangnya yang dikeluarkan itu misalkan semakin banyak maka volume penjualannya juga mengikuti semakin banyak artinya apa artinya ini adalah x nya sampai situ paham ya kemudian kita bikin tabel seperti ini oke disini kita lampirkan gambar jadi kita kan tulis ulang dulu x nya tadi biaya promosi yang dikeluarkan ini adalah volume lalu kita hitung x kuadrat berarti ini dikuadratkan kemudian ini kita fokusnya ke x kuadratnya dulu aja jadi kemudian kita hitung jumlah dari variable x nya berarti ini semua kita jumlahkan hasilnya adalah ini kemudian kita hitung juga jumlah x kemudian dikuadratkan cara hitungnya adalah ini kan jumlah x nya lalu kita kuadratkan nanti akan didapatkan nilai ini kemudian kita juga hitung jumlah y oh sebentar kita tidak perlu jumlah y ya hanya butuh x karena kita mau menghitung ss x x oke berarti sementara itu kemudian kita masukkan jumlah x kuadrat itu berarti yang ini ya cerita kan tadi sudah hitung x kuadratnya jumlahnya adalah yang ini kemudian dikurangi jumlah x dikuadratkan itu adalah yang ini sorry yang ini maksudnya yang 735 kemudian itu adalah hasil jumlah x yang kemudian dikuadratkan lalu dibagi n n nya adalah 10 ya maka nanti didapatkan nilai segini jadi jawaban yang tepat adalah yang B selanjutnya untuk nomor 10 yang ditanyakan adalah gradient 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 itu adalah nilai B untuk B itu punya rumus SSXY dibagi SSXX kita coba tuliskan jadi kalau misalkan SSXX SS sorry SSXY itu didapatkan dari jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi n nah makanya tadi kita akan hitung XY nya lalu dijumlahkan kemudian jumlah X nya sudah punya jumlah Y nya sudah punya berarti nanti kita tinggal masukkan ke dalam sini maka akan didapatkan SSXY nya adalah sejumlah ini kemudian tadi kita sudah menghitung juga SSXX yaitu ini nanti kalian bagi maka didapatkan B nya adalah 0,49 jawabannya adalah C selanjutnya untuk soal nomor 11 jadi yang termasuk interpolasi interpolasi jadi ada interpolasi sama ekstrapolasi kalau interpolasi artinya nanti nilai variable X yang dimasukkan itu masih ada di dalam jangkauan ini nah 40 38 50 45 itu sudah lebih dari jangkauan karena X nya disini sekitar 10 sampai 20 berarti yang tepat yang merupakan interpolasi itu adalah yang A terima kasih